Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bergembira sekali, hari ini kita bisa bertemu kembali dalam suasana yang penuh dengan keakraban dan sehat walafiat Maka mari kita syukuri kenikmatan itu dengan membaca Alhamdulillahirrahmanirrahim Selamat dan salam, semoga tercurah kehariban baginda Rasulullah Salallahu alaihi wassalam, Nabi yang kita ikuti sunnah-sunnahnya dan kita harapkan syafaatun uzmannya Selanjutnya, ingin kami berbagi kepada saudara-saudaraku yang barangkali saat ini sedang dalam kesusahan karena liritan hutang yang menjadi problem utama banyak orang Kali ini kami hadir untuk membantu saudara-saudaraku yang kami berjudul Terlilit hutang ingin segera lunas Sebaiknya amalkan ini sebelum terlambat Dalam suatu hadis disampaikan bahwa seseorang datang kepada syahabat Ali bin Abi Talib R.A. dia mengadu bahwasannya dia seorang yang lemah tidak mampu untuk melunasi hutangnya Sahabat Ali R.A mengatakan, mengajarkan doa yang ia ketahui dari Rasulullah s.a.w. Yang jika doa tersebut dibaca, hutang sebesar gunung pun akan terlalu masih Tentunya semuanya adalah jika Allah meridui Beliau mengajarkan doa sebagai berikut Bismillahirrahmanirrahim Selain itu ada juga doa yang masyur terkait masalah hutang Yakni sahabat Anas bin Malik R.A mengajarkan untuk memperbanyak doa berikut ini Ketika seseorang dirundung kesulitan karena masalah hutang Doanya di bagian Bismillahirrahmanirrahim Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal khazani wal aj'zi wal kasali wal jubni wa dhola iddaini wa ghulabatil rijal Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal khazani wal aj'zi wal kasali wal jubni wa dhola iddaini wa ghulabatil rijal Ya Allah sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari hal yang menyedihkan dan menyusahkan Lemah dan malas, bahir dan penakut, hilang yang menyibukkan pikiran dan mengacaukan hatiku Dan hal lalu yang memindasku Dan laki-laki yang menindasku hadis riwayat Al-Bukhari Dari hal ini Anda bisa melakukan hal yang terbaik Untuk melanggengkan, mengamalkan doa Dua tadi yang diajarkan oleh Rasulullah Melalui Ali bin Abi Jalib Dan yang satu melalui sahabat nabi Anas bin Malik Dua-duanya doa luar biasa mustajabnya Jika Anda yakin 100% dan Anda lakukan minimal Anda baca setiap selesai sholat kepadu Tiga kali masing-masing Sehingga insya Allah tidak berapa lama Hutang-hutang Anda akan segera dilunasi oleh Allah dengan cara Allah Karena Allah Maha Kuasa dan banyak kita bisa belajar dari lingkungan kita Orang yang tadinya tersiok-siok hidupnya Akhirnya bisa hidup jaya dan kaya Karena bantuan Allah SWT Demikian yang dapat kami sampaikan Mudah-mudahan ada manfaatnya Barangkali ada kesalahan, kehilapan yang kami buat Allah segera memberikan ampunannya Dan apa yang kami sampaikan ini Menjadi satu sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Dan Allah mengabulkan doa-doa Anda Dan Anda akan menjadi orang yang terbibas dari Lilitan hutang yang menyusahkan Demikian yang dapat kami sampaikan Semoga Allah memberikan berkahnya dan ridinya Sehingga semuanya menjadi berkah karenanya Akhir kalam Bilahi taufiq walidayah wal inayah wal barakah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh